Zaman dahulu, kesaktian menjadi suatu fenomena yang lumrah. Kesaktian ini digunakan sebagai bentuk perlindungan diri, terutama saat menghadapi serangan dari penjajah. Salah satu kesaktian yang paling populer adalah ilmu kebal, yang menjadi tameng bagi para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Beberapa pejuang Indonesia dikenal memiliki kemampuan kebal peluru yang memungkinkan mereka sulit dilumpuhkan oleh tentara Belanda. Patroli kita selalu bergerak dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan, bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Inilah 5 pejuang Indonesia terkenal kebal peluru, tak terluka meski ditembaki tentara Belanda. 1. Untung Suropati Untung Suropati, dikenal pejuang yang kebal peluru dan kesaktian ini membuatnya sulit ditaklukkan di medan perang. Dalam suatu pertempuran melawan tentara VOC, Untung Suropati tetap berdiri tegak meski ditembaki peluru hingga membunuh banyak pasukan dari kedua belah pihak. Kesaktiannya terus menjaga dirinya bahkan saat peluru emas ditembakkan padanya. 2. Sisinga Mangaraja XII Sisinga Mangaraja XII juga dikenal sebagai pejuang kebal peluru meskipun kebal senjata tajam. Dirinya memiliki satu kelemahan yaitu darah. Para serdadu Belanda berhasil memanfaatkan kelemahan ini untuk menghentikan perlawanannya. Putri Lopian, anak Sisinga Mangaraja XII, tewas terkena tembakan darah di tubuhnya, yang mengakibatkan Sisinga Mangaraja XII dapat dilumpuhkan oleh tembakan Belanda. 3. Kolonel Muhammad Asmat Sentot Pemimpin pasukan Divisi Siliwangi ini juga dikenal memiliki kesaktian kebal peluru. Meskipun menjadi buronan Belanda, ia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan kahlian menyamar dan kemampuan kebal peluru. Bahkan saat ditembak oleh pasukan DITI, Kolonel Mas Sentot tetap berdiri tegak dan peluru yang ditembakkan padanya tidak melukainya. 4. Letnan Komarudin Letnan Komarudin adalah pejuang lain yang memiliki kesaktian kebal peluru. Saat menyerang pasukan Belanda, ia berhasil memasuki kawasan mereka dan menyerang tanpa terluka. Meski ditembaki banyak peluru, kesaktiannya juga melindungi orang-orang di sekitarnya dalam radius 10 meter. 5. Kolonel Aman Dimot Aman Dimot, seorang Panglima Aceh, juga memiliki kesaktian kebal peluru. Ia tidak pernah gentar dan terus maju melawan Belanda, hingga pada akhirnya ia terkepung oleh pasukan Belanda. Meskipun dilindas dengan tank dan terkena hantaman peluru, ia tetap bertahan dan akhirnya gugur dalam perang itu. Kisah-kisah pejuang Indonesia yang memiliki kesaktian kebal peluru menjadi inspirasi dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Aman Dimot di pusat kota Takengon, Aceh, menjadi bukti penghargaan atas pengorbanan pejuang tersebut. Dengan keberanian dan kesaktian mereka, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah. Terima kasih.